Oke aku langsung aku langsung bahas ini ya dari IHSG dulu ini Pak Teddy dan Wetan Toro malah ngobrol sendiri nih Eh kelas sudah dimulai ya Oke ya jadi ini IHSG teman-teman yang menarik IHSG hari ini hari ini tadi dia justru malah naik kembali menguji resisten mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi bisa tanya jawab secara intensif yuk daftar mtreet sekarang di mtreet.id slash WhatsApp atau klik dibawah sini ya ma20 nya Nah aku boleh gambar dong satu garis disini aku gambar satu garis disini di last high terakhir ya aku hapus dulu beberapa gambar yang sebelumnya ini gambar Hai ini juga Hai jadi membentuk lower Hai Hai yang satu dengan kedua dan ketiga ini semakin rendah artinya market mulai beris Nah aku gambar garis ini artinya apa di angka 7062 ini ini merupakan batas atas ini merupakan last Hai Hai yang terakhir gunung yang terakhir jadi kalau Hai itu gunung kalau low itu jurang atau lembah jadi kayak gini ceritanya nah ini gunung gunung yang yang terakhir tinggi disini artinya ini menjadi batas kalau sampai ihsg bisa naik di atas 76 limaan ini artinya trend dia akan menjadi lebih baik tapi kalau ihsg belum bisa menembus 7065 atau belum bisa naik melewati 7065 dia kan trennya jadi sideways jika lebih rendah dari 7065 maka ada kemungkinan dia dia akan lanjut downtrend nah tapi teman-teman kalau menurut saya sebenarnya teman-teman enggak usah terlalu kuatir ya Jadi kalau teman-teman terlalu kuatir kalau temen kalau teman-teman terlalu kuatir nanti bisa-bisa kehilangan kesempatan untuk menabur benih juga gitu jadi sekarang nih ada beberapa saham yang menarik loh buat kita juga tabur baik untuk investasi maupun untuk trading kalau trading sih sebenarnya nggak tepat dibilang menabur ya trading aja trading aja gitu buy on weakness sell on strength atau by breakout sell on strength gitu nah aku cuma mau kasih tahu teman-teman tuh jangan terlalu takut dengan kondisi saat ini meskipun Amerika berpotensi resesi terus kemudian suku bunga berpotensi naik terus di Indonesia juga berpotensi naik tapi kita harus tetap objektif nah sekarang kita lihat ihsg gimana dong gimana nih ya ihsg teman-teman bisa lihat ini resistennya di sini kemudian supportnya yang sangat kuat banget tuh sekarang ada di angka 6938 atau 6940-an nah udah dua kali ini mau ke jebol dibawah balik lagi udah mau ke jebol dibawah balik lagi tau nggak sih teman-teman di angka ini apa yang terjadi di angka itu beberapa saham big caps seperti contohnya saham big caps perbankan itu dia juga lagi kena area support support kuatnya ya dan ketika kena area support kuat saham perbankan ini juga dia mantul selain itu goto goto ini juga sama jadi beberapa hari kemarin ketika goto turun dan kemudian mantul ini juga sama ini ihsg nya juga seperti itu oke nah sekarang kita lihat balik ke komposite atau ke ihsg intinya di area 6937 atau 6940 ini menjadi support yang perlu diperhatikan diperhatikan buat apa di area tersebut 6937 sampai 6940 itu biasanya saham-saham perbankan besar yang menjadi driver ihsg itu berada di area support demikian pula dengan gojek tokopedia nah gojek tokopedia aku mau bahas di goto disini ya aku bukan berarti rekomen teman-teman harus beli dia enggak goto sendiri beberapa waktu kemarin dia naik sangat signifikan sekali bahkan naiknya 124 persen dalam waktu sekitaran satu bulan aja dari bottom sampai tertinggi di sini nah kenapa waktu itu aku masih belum masuk ke goto karena vship recovery ini terjadinya cepat banget dan pas dia naik disini volumenya turun jadi divergen kalau aku melihatnya goto ini lebih baik secara teknikal dia konsolidasi dulu konsolidasi itu gimana sideways dulu jadi ketika dia sideways dia tidak ada naik lagi dengan volume transaksi yang lebih tinggi lagi nah itu baru menarik kalau kita mau trading inget ya aku viewnya di goto ini kalau misalkan nanti ada pantulan dengan volume bagus kita viewnya kita mau trading dulu gitu jadi goto kita masukin watchlist sekarang gitu oke tapi tunggu signal konfirmasi dulu nah gimana dong dengan perbankan besar seperti BCA BRI dan kawan-kawan tadi ada dibilang kalau IHSG kena area support biasanya antara goto atau saham perbankan besar kena area support juga gitu nah kalau IHSG support kuatnya tadi ada di level ntar ya di level 6937 atau 6940-an teman-teman pasti udah tahu dong yang ngikutin aku IG live tiap hari BCA support kuatnya tuh di 7250 dan mungkin kalau teman-teman lihat sekarang nih wah mantul sampai di sini mungkin nggak sih kena di area 7250-73 lagi masih sangat mungkin sekali ya dan harapannya sih semoga nggak breakdown dari 7250 cuman teman-teman nggak usah terlalu takut juga dengan pattern head and shoulders ini kalau sampai ih sorry kalau sampai BCA turun ke 73 atau ke 7250 ambil aja yang penting ah teman-teman nggak abisin duitnya terus kemudian BRI gimana kabar kalau BCA di 7250 BRI itu angka sakralnya 4260 dijagain di situ ya guys nah kemudian bank mandiri bank mandiri angka sakralnya di angka 8000 dan 7800 jagain di area tersebut mungkin aku agak cepat karena aku mau bahas saham yang lainnya juga hari ini bank BNI Bank negara Indonesia dia mantul nah ini kemarin kan aku sempat ngegambar lower high gitu Hai satu Hai dua Hai tiga Hai tiganya dibawah Hai yang keduanya gitu Nah terus sekarang aku melihat satu pattern yang menarik nih buat BNI meskipun patternnya tuh masih pattern yang kecil nih perhatikan ini dia membentuk satu double bottom dia membentuk satu double bottom disini ya double bottom disini terus kemudian dia berpotensi kalau misalkan dia breakout dari 8525 dia akan balik uptrend tapi jangan terlalu berharap guys karena hari ini meskipun dia naik sekitaran 4% tadi ada yang bilang BNI cakep tapi sebenarnya volume transaksinya tuh kecil loh gitu intinya sih tapi sebenarnya teman-teman mesti jagain level support kuatnya nah kalau BNI level support kuatnya di level 8000 dan juga 7600 udah dicatatkan Oke sekarang ada yang bilang nih saham Kul beterbangan baiklah nanti kita akan bahas ya jadi kemarin di IG live kemarin kalau temen-temen ada simak saya juga ada bahas dan ini semua materi dari tim Entret ya bukan dari aku sendiri credit for our team gitu kita melihat bahwa saham Kul itu lagi di support dan berpotensi untuk mantul sehingga ada beberapa yang jadi watchlist kita dan hari ini tadi meneran mantul dan kita ada trading by di PT BA oke sekarang kita lihat untuk saham-saham Kul dan nanti kita akan bahas untuk watchlist di akhir ya akhir sesi gitu Kul kok udah jual-jualin huhuhu Steph Swetlana official ID nggak apa-apa karena kalau untuk saham Kul saham komoditi itu harus tega cepat jualnya dan cepat belinya karena karena kalau kamu nggak cepat jualan kayak PT BA apalagi dia habis bagi dividen dia turunnya cepat gitu jadi fluktuasinya tuh sangat cepat sekali meskipun sebenarnya demand untuk Kul ini masih bagus tapi ngomong-ngomong tentang Kul nanti kita akan bahas sama Coach Tasia deh ya karena Coach Tasia dia lebih ngerti nih untuk membahas tentang fundamental dan juga kondisi makro secara fundamental dan sekarang aku akan bahas secara teknikal dulu untuk beberapa saham Kul nanti yang lengkap kita akan bahas bareng Coach Tasia dan aku juga pasnya lengkapi secara teknikalnya juga nah ini adalah saham PT BA yang tadi Mtrade ada beli kayak guys kondisi market tuh sekarang benar-benar volatile banget oh teman-teman langsung aja ikut Mtrade karena di Mtrade ini benar-benar dikasih tahu kapan beli dan kapan jualnya termasuk pembatasan resiko dan position sizingnya gitu ya Nah terus teman-teman lihat disini hari ini PT BA dia mantul bagus banget dengan volume transaksi lumayan tinggi kira-kira PT BA ini bakalan bakalan kemana arahnya kira-kira PT BA ini dia bakalan kesini naik ke 4130 ada koreksi dikit dan kemudian dia bisa lanjut untuk naik lagi nah kalau teman-teman perhatikan kalau teman-teman perhatikan ini aku sempat gambar garis ijo ini info lain ijo ini dia turun sampai 21% aku perkirakan begitu tapi ternyata dari puncaknya dia turun sampai level terendahnya itu hanya sekitar 20% kesimpulannya teman-teman yang hajar beli di atas untuk dapetin dividen berapa ya waktu itu 13 atau 15% dividen yieldnya itu cuma rugi dikit gitu terus habis itu nih udah naik lagi jadi kayak nggak nggak rugi gitu deh kalau masih ngehold ya aku nggak tahu disini ada nggak yang masih ngehold jadi kira-kira PT BA gimana nih view-nya sementara sih aku ngeliatnya cuman dia pantulan jangka pendek aja nggak berani terlalu optimis juga jadi kalau ada reversal candle dalam jangka pendek satu sampai dua hari ke depan kita bisa pro-hit taking gitu jadi ikutin aja sebagai user VIP entret klik link di bio saya supaya kamu dapat bimbingan real-time oke ini ada yang bilang grup lipo sepertinya mulai tanda-tanda-tanda yang ini sebuah dikain oke baiklah nanti aku akan bahas grup lipo MLPL MPPA oke terus tadi langsung jual semua miss nggak papa nggak salah kok oke-oke aja karena volatile banget yang masih ngehold ya oke-oke juga yang penting jangan ngejer harga pada kondisi market yang sangat volatile kayak gini sebenarnya secara fundamental lagi beris fundamental dan makro lagi beris tapi kalau main teknik kalau fluktuasi harga itu tetap ada jadi kuncinya kalau kamu mau trading trading tuh boleh asalkan jangan ngejer harga sama jangan all-in oke sebelum aku lanjutkan untuk bahas saham poultry Bukalapak dan saham-saham grup lipo terus ada juga consumer goods yang aku pengen bahas dan sebelum kita ngobrol bareng dengan kodstasia aku pengen share tentang position sizing strategi strategi position sizing dan aku izin untuk aku matikan komennya dulu karena butuh fokus sebentar ya nanti aku nyalain lagi oke jadi aku kemarin sempat menerima satu screenshot dari seorang apa ya apa namanya ya netizen gitu ya jadi nanyain tentang eh ini ada nih yang bilang katanya trading beli saham jangan 5 persenan jangan 10 persenan beli yang banyak gitu loh biar berasa gitu masa beli saham belinya dikit-dikit nggak berasa oke ada benarnya ada nggak benarnya kalau kamu beli banyak pastinya untung lebih besar tapi kalau kamu beli lebih banyak beli sangat banyak pastinya resiko juga lebih besar kita entry tidak selalu mengatakan bahwa kamu beli saham itu harus 5 persen atau harus 10 persen enggak tapi angka 10 persen yang seringkali kita pakai ini ini merupakan satu benchmark yang kita kasih petunjuk buat teman-teman pemula secara listen secara verbal kita juga seringkali kasih edukasi buat teman-teman untuk saham yang diinvestasikan bukan yang di trading kan yang diinvestasikan teman-teman boleh punya lebih dari 10 persen bahkan boleh punya up to 50% of your portfolio cara belinya adalah dengan cara bertahap jadi bukan langsung 50 persen hajar satu saham di atas salah teman-teman boleh up to 50% itu boleh punya satu atau dua saham untuk investasi atau tiga juga boleh jadi kesimpulannya mau 20 30 40 50 persen untuk investasi boleh tapi caranya dengan semakin turun semakin dibeli contohnya kayak BCA ASII TLKM ya tapi saya nggak terlalu demen TLKM udah naiknya agak-agak ketinggian gitu itu contoh ya jadi tidak tidak semua dipukul rata kalau DM trade kenapa trading itu banyak yang 10% 10% karena kita mau memberi ruang buat teman-teman yang masih pemula untuk bisa melakukan trial and error jadi ketika dia punya 10% atau punya seperti 10 aja dari total portfolio nya ketika ada saham yang lain dia masih punya modal untuk mencoba dan mencoba lagi kesempatan untuk mencoba dan mencoba lagi kesempatan untuk merasakan untung dan juga cut loss bagi banyak orang bagi member-member kita itu sangat penting sekali karena kalau cuan-cuan-cuan terus dia nggak pernah ngerasain cut loss nanti jadi euforia kalau cut loss-cut loss terus dia nggak pernah ngerasain cuan misalkan dia cuman isi portfolio tradingnya tuh itu cuman isi dua atau tiga saham kebetulan tiga saham ini rugi semua sedangkan saham pilihan yang lainnya tuh untung dia nggak bisa merasakan keuntungan jadi nanti dia akan jadi pesimis itulah mengapa kita pakai angka 10% tapi sebenarnya angka itu bukan angka yang harus fix kalian pakai itu intinya trading tuh kalau trading nominalnya masih sama jadi bisa matur saham portfolio 100% misalkan ya 50% untuk investasi jangka panjang terus kemudian yang 50% lagi untuk trading itu kamu boleh 10 10 10 10 10 atau 5 5 10 5 5 10 10 kayak gitu boleh juga gitu jadi intinya bukan padat kita mengejar keuntungan secepat-cepatnya buat yang nggak suka pakai strategi kayak gini kamu boleh kok pakai strategi apapun tapi saya dari 2007 sampai sekarang saya belajar dari kesalahan saya bahwa kesalahan terbesar saya adalah kalau saya trading saham nominalnya acak-acakan justru bukan kesalahan menganalisis kesalahan terbesar saya adalah position sizing berapa persen yang saya pakai untuk trading itu seringkali waktu itu saya merasa pede saya beli banyak saya merasa nggak pede saya beli sedikit ternyata yang saya beli banyak rugi yang saya beli sedikit untung saya nggak mau itu terjadi pada teman-teman semuanya saya pengen teman-teman semuanya dalam jangka panjang hasil trading itu konsisten meskipun kelihatannya M trade ini sangat konservatif sekali ngajarinnya tuh benar-benar hati-hati dan konservatif sekali gitu ya jadi mohon dipahami kalau misalkan nggak suka mau dicoba pakai cara sendiri nggak apa-apa bebas semua orang bebas pakai caranya masing-masing oke nah itu tadi tips untuk money management terutama supaya kamu bisa survive di pasar saham dalam waktu yang lama bukan cuman cuan sebentar dan kemudian kemudian hilang aku mau catet dulu guys bukan cuma kalian tapi aku juga mau nyatet oke ya sekarang aku mau bahas sektor poultry dulu ini banyak permintaan yang lain-lainnya tapi aku mau bahas sektor sektor poultry mylinda ayu 17 rekomendasi saham jangka panjang untuk invest nanti aku akan bahas cuman aku pengen banget bahas sektor poultry karena poultry hari ini aktif guys dan mungkin bisa nih barangkali tahun-tahun yang mau invest jangka panjang tapi ntar aku kasih tahu caranya gimana oke sekarang kita lihat ya poultry nanti fundamentalnya ya pastinya kita belajar dari kode stasia dong sekarang sama aku aku bahas teknikalnya dulu deh gitu ngerti fundamental penting lu guys buat kalian bisa investasi jangka panjang dengan lebih mantep poultry ini sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu dan sempat membentuk pattern saucer yang cakep banget eh dan dia naik dengan volume tinggi tapi kemudian dia turun dia turun dengan volume kecil hari ini naik lagi volume tinggi jadi view aku sebenarnya poultry ini lagi masih dalam masa akumulasi dan masih belum berubah view aku masih belum berubah nah batas bawah dari jakfa ini ada di angka 1350 masih ingatkah dengan garis batas bawah sideways di bawah masih ingat nggak teman-teman kayak beberapa saham kemarin aku kasih batas bawah contohnya bsde ingat nggak bsde batas bawahnya berapa bsde batas bawahnya berapa ingat nggak ini it's meute saham ke depannya gimana tetap naik it's meute dia nanya kol gimana nanti jawab sama kode stasia nih bagaimana nasib saham sektor lainnya kayak konstruksi dan properti oke aku catup dulu ya oke oke pinter banget nih 890 yang bisa tahu nih ya Eko Putra Haryanto Peter Sindu Brigita Clarissa bos bukwe rosaong 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 lima orang dapet mtread tujuh hari langsung aja DM saya dengan kode emt7 nama email dan WhatsApp dan mohon maaf buat teman-teman eh yang daftar seminar cuantastik kita punya sistem payment gatewaynya kok agak-agak ada ngeror kalau misalkan kalian tidak langsung mendapatkan url event ya atau sampai Sabtu Sabtu nggak dapet url event atau gimana langsung aja DM saya langsung aja DM ke Instagram saya ya jadi seharusnya begitu beli eventnya langsung dapet tuh gitu jadi Sabtu nanti kita akan belajar tentang trading oke ingat ya bsde batas bawah 890 ingat dengan garis batas bawah yang aku udah ajarin selama beberapa hari terakhir Jabba batas bawah ini di angka 1350 diingat-ingat batas bawah Jabba sekitaran 1350 ya ekstrimnya 1330 kesimpulannya buat teman-teman yang mau buy on weakness buat trading maupun yang kepingin investasi tapi jiwamu jiwa trader nggak siap nggak ngerti fundamental dengan mantep kamu beli deket-deket di angka 1350 wah tapi sekarang harganya 1455 gimana dong beli aja dikit kalau memang mau investasi jangka panjang beli aja dikit-dikit itu berapa terserah kamu lah nanti kalau aku ngomong lima persen lagi dibilang dikit banget ya terserah kamu kalau kamu merasa berani sepuluh persen saya kasih tahu caranya gimana bisa tahu saya berani beli berapa banyak adalah dengan cara mengukur dari harga beli terakhir sampai ke level stop loss jadi stop loss stop loss kan di bawah 1350 ya ini kan 7% sampai 1350 oke sekarang saya taruhin stop lossnya misalkan di 1325 ini stop loss rugi sekitaran 9% atau katakan sampai 10% lah disini tiba-tiba jatuh kenceng ke 1310 aku nanya misalkan kamu beli dari 100 juta itu 10% berarti 10 juta dong 10 juta tuh kamu rugi 10% nya lagi kamu rugi satu juta siap gak oh siap kok nggak masalah tuh duit kecil buatku silahkan tapi kalau kamu nggak siap lebih baik kamu beli sedikit dulu di atas ini Oh aku nggak siap nih misalkan aku beli 10 juta terus ruginya satu juta nggak siap aku siapnya kalau dia breakdown kesini ruginya 500 ribu jadi aku beli ya eh sorry ruginya cuman ya 500 ribu jadi eh belinya disini cuman lima juta nangkep nggak teman-teman itu adalah cara ngejar harga oke itu adalah cara ngejar harga nangkep ya guys ya oke jadi kalau teman-teman nanya JAPFA arahnya kemana jadi jangan lupa ilmu money management yang aku sering bagiin juga jangan cuman eh jangan cuman teknikal teknikal doang gitu ya jadi ini aku lagi semangat makanya aku bagiin lagi banyak tips lagi banyak inspirasi gitu nih teman-teman perhatikan jangka pendek di bisa ke 1505 1505 kemudian dia bisa agak koreksi dikit naik lagi ke 1560 resistant ma100 nya terus di petnya ini bisa kayak gini jadi teman-teman yang nanya saya sekarang aku sih kalau mau jangka panjang aku nggak mau tuh masuk ke komoditi energi kayak batubara dan lain-lain kalau komoditi energi batubara itu aku bener-bener kayak buat swing trading aja karena fluktuasinya tuh bener-bener luar biasa kecuali dia jatuhnya parah jatuhnya dalam jadi kalau buat jangka menengah panjang disclaimer guys aku lebih suka sam-sam kayak gini JAPFA terus kemudian S hardware tuh aku masih suka terus kemudian eh apa ya top and paper itu aku masih suka tapi mindsetnya adalah investing kalau mindset investing harus siap floating loss kalau kamu nggak siap floating loss ya weh cut loss aja di batas bawah yang aku kasih tadi paham nggak semoga paham semoga nggak bingung yang bingung ya ya nasib ya nasibmu bingung aduh gimana ngomongnya ya oke 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 nunggu gato jadi-jadi apa ya tanda apa ya mau flu atau apa ya ah boi ini enak irwanto feroz yang bingung join M thread aja ya 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 oke eh tekin batas bawah berapa sadar dong aku masih kepengen ngebahas Faultree Faultree ini yang jarang dibahas jadi tadi M thread ada masuk di Jakva buat nge swing aku nggak tahu deh M thread ada masuk buat jangka menengah nggak ya lem cek Jakva oke jangka pendek kayaknya akan ditambahkan jangka menengah deh terus WMUU oke aku buka WMUU ya WMUU bentar ya kompa tadi ya Yang ini lain sama aja, Vah Yang ini aku prefer buat Buat trading aja Duh, coret Yang ini aku prefer buat trading aja Dia bisa naik sampe level kira-kira Resistance 147 Dan ini menarik loh Ini patternnya udah ngebentuk kayak double bottom gitu Ini satu Dua Dan volume transaksinya hari ini tuh tinggi banget Jadi Dia bisa sampe ke 147 M thread tadi ada masuk Buat scalping Udah jualan belum ya Belum jualan Tadi lagi beli, jadi masih biru-biru Belum ijo-ijo gimana Kemungkinan kita akan profit taking sekitaran 147-150 Tapi kalo candlenya masih ijo, kita akan masih hold Jadi patternnya kira-kira Bakalan gini nih Oke disclaimer ya guys, bukan berarti aku bilang WMU akan bablas langsung sampe 155 Tapi ada retracementnya dikit Kemungkinan akan ada retracementnya dikit Keliatannya Miss banyak hold jump fung Enggak kok, aku gak banyak kok Jadi aku praktekin apa yang aku ajarin juga Aku bukan tipe yang HK Apa ya Bukan HK sih Aku kalo trading HK-HK aja Tapi maksudnya bukan tipe yang all in Kecuali di Di apa tadi? Tau gak tadi? Aku ngomong apa Oke Kita lanjutkan Jagung turun kah? Coba nanti kita tanya Kodstasia Mau gak Kodstasia bahas jagung ya? Oke Kita bahas cepin sekarang Carun pokpan Kebaca Masa PTN Kamu kurang memahamiku Oke Ngomongnya bisik-bisik aja ya Gak usah kenceng-kenceng ya Ntar dikira aku pompom saham Pompom saham yang lagi Head and shoulders Belum breakdown Oke Agatha Katedor buka Gus Bukan Bukan Buka Enggak Oke Kita lihat sekarang Cepin Carun pokpan Apa ini? Kok ada kayak gininya? Sungguh aneh Oke Ini cepin ya Carun pokpan Aku mau kasih batas bawah deh Buat cepin Dan dia patternnya Cakep sama Japva Kalau ditanya Teknikalnya cakepan mana? Cakepan si cepin sih Sebenernya teknikalnya Karena Japva tuh ada ini nih Japva tuh ada ini Dia ada Yang aku gak suka tuh Cuman satu ini sebenernya Tapi selebihnya oke Selebihnya convergent Jadi satu ini Harga turun Volumenya gede Terus kemudian Aku mau kasih lihat Carun pokpan Disini Aku personally Kalau poultry Disclosure ya Personally aku cuman di Japva Kenapa? Karena portfolio aku udah kebanyakan Jadi gak bisa semua saham Dari semua sektor Aku Aku ambil gitu Aduh Hitungnya kato Kalian sekali-kali ke Medan dong Mau ditraktir apa nih Oke siap Begitu pandemi selesai Saya ke Medan Saya ke Bali Saya ke Jakarta Saya kemana-mana Lalu diizinkan sama Pak Su Pak Suami Oke Ya ini Dia ngebentuk satu pula saucer Yang cakep banget Disini Harga turun Volume turun Harga naik Volume naik Terus Kemudian Ini juga sama Pas dia turun Volumenya turun Hari ini naik Volumenya gak terlalu tinggi Tapi patternnya cakep Batas atasnya 5-4 Begitu dia breakout Dari 54 Trendnya bakalan naik Bakalan uptrend Batas bawah 4825 Jadi gak mau Resiko belinya Dekat batas bawah Sabar menanti Di diskon Kalau kamu Mau beli sekarang Sekali lagi Ini ilmu ngejar harga Yang kamu mesti tahu Yaitu Diukur Dari harga terakhir Sampai ke batas bawah Itu berapa persen Oh 9,49% Mau beli berapa nih Aku mau All in Dari semua portfolio Portfolioku Aku punya duit 100 juta Masukin disini Belum 100 juta Kemudian Kalau cut loss Ruginya berapa Kalau cut loss Disini disupport Ruginya 10% 10% dari 100 juta Kan tadi katanya Mau all in tuh Silahkan Belum 100 juta Terus kemudian Kalau cut loss Sampai ke support Itu ruginya 10% Lebih Yaitu sekitaran 10 jutaan Rela gak Kalau gak rela Silahkan dikecilin Gitu aja Oke chattingnya Ini pake apa Kebetulannya pake Tradingview Dan Tradingview itu Ada di Mthread gratis Kalau data Saham Indonesia di Tradingview Kamu beli sekitar Berapa ratus dolar Sekitaran kayak 8 jutaan gitu Tapi di Mthread itu Udah include gitu Oke ya Dan Mthread bisa nyicil Belinya tiap bulan Pake Tokopedia Bukan lagi ngeiklan Oke sekarang Itu tadi cepin Udah ya Sekarang aku mau bahas Gudang garam Dan ICBP Nah Ini nih ICBP Ini ICBP Dan Unilever juga Aku akan bahas Unilever tuh Dia mau bagi dividen ICBP hari ini Naik lagi dengan Volume transaksi tinggi Tapi dia udah Di stage 2 nya Jadi kalau Pole 3 tadi Posisinya pole 3 Itu masih disini loh guys Di bawah sini Masih di stage 1 Masih deket banget Dengan batas bawahnya Kalau ICBP Batas bawahnya Udah kejauhan Udah di upgrade Upgrade terus gitu Ya jadi Cepin Javva Tekim INKP GGRM Itu saham-saham Yang masih deket banget Dengan batas bawah Istilah kata tuh Low risk Breakdown dari batas bawah Ya tinggal cut loss Gitu Nah tapi ICBP ini udah Lari kemana-mana Gitu Dulu waktu kita rekom Masih banyak yang takut Nah Gimana dong Kalau udah Ketinggalan ICBP Kayaknya sih Udah agak-agak telat Masuk kesini ya Valuasi juga Udah agak mahal Kita bahas di Morning briefing besok aja Untuk ICBP ini Meskipun volumenya tinggi Jadi tinggal ngehold aja Sama tinggal masuk Untuk trading aja Ya masuk invest Kayaknya Udah agak-agak ketinggian deh Valuasi masih murah Tapi kok Aku gak suka Beli investasi Di technical Yang udah naik tinggi gini Gitu Jadi Intinya temen-temen Buat kamu-kamu yang telat Di ICBP Indofood Dan Unilever Nih aku kasih liat Unilever Unilever tuh kemarin Dia kayak Breakout Penant patternnya gitu Jadi Penant tuh adalah Bendera segitiga Kayak gini 4825 Dia breakout Sekarang kena Resisten 5050 Terus Unilever Bakalan Bagi Dividend Itu Tanggal 23 Juni Which is Dua hari lagi Bener ya Dua hari lagi Dan Dividend yieldnya Kalau pake harga Sekarang tuh Sekitaran 1,67% Atau perlembarnya Cuman 84 rupiah Dari harga Saat ini 5050 Kesimpulannya Sebenernya Dividend yieldnya Unilever ini kecil Sehingga Perkiraan kami Perkiraan M-Trade Dia gak bakalan Turun signifikan banget Jadi buat temen-temen Yang trading di Unilever Yaudah ikutin aja Petunjuk M-Trade Kita akan pake Candle-candle aja gitu Yang invest di Unilever Yaudah ngehold aja Kalau misalkan Ternyata ada koreksi Abis bagi dividend Yaitu waktunya beli gitu Oke Argo Aryo Gawiweko Aali Mantul Oke ntar aku coba cek Lerak batik Pencuci batik Aku iklanin kamu sekalian Naiknya indeks IHSG ini Apakah efek dari fundamental market Yang membaik Atau kena efek Bikets Pantulan Atau technical rebound aja Karena banyak saham-saham Yang udah dibatem banget Terutama saham Komoditi batu bara Jadi gak mungkin saham tuh jatuh Terus tetep ada pantulan Atau technical reboundnya Jadi kita mesti harus hati-hati juga Nah untuk Inko Nanti akan dibahas lebih detail Sama Coach Tasha M-Trade sih trading Jangka pendek aja Jadi tadi hari ini Ada Inko Kemudian ada Antam Tins Yang hari ini naik Lumayan signifikan Tapi naiknya tuh Volumenya kecil doang gitu loh Jadi kalau saya meminjam Istilahnya dari Coach-Coach M-Trade Titip sendal Titip sendalnya tuh di Inko aja gitu Grup Lipo Aku akan bahas bareng dengan Bahas kebareng Coach Tasha Atau aku bahas dulu ya Ntar-ntar Oke Aduh hidungku gatel Kayak enak banget Oke sekarang Aku mau bahas Oh ya gudang garam Kelupaan ya ampun Kedistrek Oke 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 Ini gudang garam Gudang garam ini Dia masih murah banget Karena valuasinya Masih sangat murah Dan dia masih sangat deket banget Dengan batas bawahnya Dia di 30.275 Atau 30.000 Jadi buat yang Merasa oke Investasi jangka panjang Dan Di saham-saham rokok Ya silahkan beli Dekat 30.300 Itu low risk banget gitu Semakin turun Makin dibeli Buat trading Amtret ada Kayaknya ada masuk juga Buat gudang garam ini Tadi udah mulai aktif gitu Oke terus Kita coba Invite Coach Tash Kita coba invite Coach Tash Kita coba invite Coach Tash Linda Ayu Rekomendasi untuk jangka panjang Tadi beberapa aku udah sebut ya Tapi untuk yang Second liner Second liner Kayak Poll, Tripalp, and Paper Dan lain-lain Ini sifatnya bukan yang All in masuk gitu Enggak gitu Jadi mesti ada Saham-saham big caps Yang ini Sebentar ya Tashia ya Aku mau jawab dulu Pertanyaan dari Iwan Chandra 52090 Apa alasan Apa pilihan sektor Poll tree and Pup and Paper Itu personally aku loh Buat investing Aku diversify ke situ Dikit-dikit gitu Jadi bukan yang banyak Kenapa tidak sektor lain Simply Kalau aku Cuma ngeliat Teknikalnya lagi akumulasi Terus kemudian Didukung oleh fundamental Jadi kalau aku Jujur Aku mengutamakan Teknikal dulu Dari fundamental Oke Kostasya Kita mau bahas tentang Sektor komoditas Poll Kayaknya banyak Yang galau Komoditas Poll ini gimana ya Katanya Kalau perang Ukraina Rusia Ini callnya Bakalan masih naik Gitu Tapi dari China Juga demandnya Berkurang Karena lockdown Terus gimana nih Kostasya Terus Metos Inco Hari ini Tadi mulai aktif Tapi volume transaksnya Kecil Poll tree gimana Terus Lusa ada Rilis suku bunga BI Ini gimana Coba Kostasya Mau bahas Dari mana dulu Silahkan Kostasya Cantik sekali Nih aku pin Ada funds Berat kamu nih Mungkin dari makro dulu ya Mis Tentang Penaikan suku bunga Ini kan bentar lagi Itu lusa Berarti kamis ya Jadi BI itu Rencana Bakal potensi Naikan suku bunga itu 25 Bips Ke 3,75% Tapi konsensus pasar itu Masih Memperkerakan Kalau BI itu Menahan suku bunga ya Nah Ada potensi naikin suku bunga Karena ini tuh inflasi Jadi inflasi Indonesia tuh Udah di range 3,55% Ini tuh udah lebih tinggi Dibandingin Sama suku bunga sekarang tuh Di 3,5% Artinya apa? Spreadnya itu minus Ini pertama kalinya Minus sejak tahun 2016 Jadi makanya Ya harus Ada kenaikan suku bunga Ini untuk Mempertahankan Nilai tukar rupiah kita Sebenarnya Ada upside juga ada downside-nya Gitu ya Kalau upside-nya Ya ketika Suku bunga itu dinaikkan Nanti Nilai tukar rupiah itu Bisa Meningkat Gitu lah ya Bisa menguat Dibandingkan dolar Jadi Neraca dagang kita itu Masih bisa positif Tapi ada downside-nya Juga Untuk jangka pendek Kayak nanti Ada risiko sistematik Ada naiknya Suku bunga kredit Suku bunga KPR Dan lain sebagainya Bapak Ini tuh Untuk minggu ini Jadi konser pasar Apakah nanti BI itu Bakal naikin suku bunga Atau enggak Kalau kita melihat The Fed juga kan Mereka Pekan lalu ya Udah naikin suku bunga Itu lebih dari perkiraan Jadi 1,75% Artinya Ketika negara maju Kayak Amerika Itu aja udah naikin suku bunga Maka ada potensi BI pun bisa terpicu Untuk naikin suku bunga juga Gitu Miss Tasya Banyak sekali fans-fans kamu Saya enggak mau matiin komen Karena komenannya tuh Bikin Tasya semangat gitu Oke Cialan emang rasa Yang muji coach Tasya Senyum-senyum Ya iya dong Biarin dong Biar seneng gitu coachnya ya Kapan lagi gitu Oke Terus Komoditas call gimana nih Call gimana Kalau komoditas call ya Mungkin beberapa waktu ini Kan turun ya Mungkin ini cukup wajar Karena kan emang harganya Udah naik tinggi Kemudian kemarin ada Sentimen dividen Apalagi untuk MB10 call Kayak PTB Ada Rho ITMD Itu tuh masuk ke Index height dividen 20 Teman-teman Jadi ya cukup wajar Kalau dividen yieldnya mereka Cukup tinggi Jadi ada penurunan Untuk ya investor Yang udah dari lama Pengen nikmatin cuanya dulu Dan kalau untuk sentimennya Masih tentu aja positif ya Karena untuk jangka menengah Sampai jangka panjang Ini tuh masih di awal Komoditas super cycle Apalagi untuk call Itu supply-nya itu Masih cukup terbatas Jadi sebenarnya Sebelum dari perang Rusia-Ukraina Suplenya tuh udah cukup terbatas Karena emang cuaca buruk Kayak gitu Kemudian demand itu masih cukup tinggi Kayak seperti China ya Mereka udah menerapkan tarif Import ke 0% India juga sama Terus Jerman yang terbaru itu Mereka minta Call Indonesia itu 6 juta ton Jadi ya Ada harapan nanti Permintaan tuh masih cukup Banyak Sehingga harga itu Masih cukup tinggi juga Tadi aku cek Harganya di 392 Miss Jadi Harga di 300an itu Sebenarnya udah Cukup tinggi juga Jadi ASP-nya masih cukup tinggi Atau harga jual ya Kayak gitu Nah ketika harga jual tinggi Otomatis Dampaknya kependapatan pun Bisa lebih optimal Makanya kenapa Laba bersihnya dari Embit and call itu Pada Naik semua Seperti itu Miss Kalau dari aku sendiri Lebih suka Kalau embit and call itu Yang punya Export Misalnya PTBA itu Ke China ada 23% Terus Adaro itu Sekitar 43% ITMG juga sama Mereka punya Export juga Jadi kalau Mereka bisa export Itu kan harga jualnya Bakal lebih tinggi juga Oke Menarik banget Coach Tasya Oke oke Itu tadi kita bicara tentang Komoditas call ya Coach aku izin dong Bahas satu Pertanyaan David Tonata Tentang ARB 35% Sebenarnya itu gak masuk akal Menurut saya Contoh modal 10 juta Terus tiba-tiba Minus 35% Malah Minus 3,5 juta Yang ada gila Memang makan Ya itu pinter Kamu David Tonata Berarti Kata kuncinya adalah Di money management Yang ikut dari awal Tadi pasti Tahu tips money management Yang aku kasih gitu Ada yang bilang Beli saham Call 5% 10% Ya gak semua saham lah guys Saham yang beresiko Risiko banget Kita arahinnya tuh Presentasenya kecil Tapi kalau mau ngeyel Mau oh ini ya silahkan Nah ini udah pintar-pintar Dan Vito Natal udah ngerti Nah sekarang kita bicara tentang Risiko ARB 35% Artinya sebenarnya Money management kita Harus lebih ketat Pemilihan saham Harus lebih ketat Likwiditas juga Harus kita Bener-bener perhatikan Caranya gimana Di cuan tastik Besok hari Sabtu Cuan tastik hari Sabtu Tolong diingetin ya Tasya ya Kita juga Ngebahas tips trading Ketika Jika ARB 35% Gitu Tolong diingetin ya Biar ditambahkan ke Materi Gitu Oke Terus Kita akan lanjut Bahas komoditas metals Hari ini Inco Pantam dan Tins Naik dikit Eh naik dikit Naik lumayan Tapi volumenya kecil Gimana nih Tasya Oke Kalau bahas tentang Inco ya Ini juga cukup menarik Kita juga punya Mis Kalau untuk Inco Mungkin lebih menariknya Itu ke proyek Smelter HPAL Ini kan kerjasama Sama Kuayu Itu Salah satu Emiten Nickel juga Dari China ya Dan kita tahu Kalau Kuayu itu Udah pernah Mendirikan smelter HPAL juga Di Morowali Jadi Mereka punya Trick record yang bagus Jadi risikonya Itu bisa kita bilang Kecil lah Dan menariknya Dari Dari teknologi HPAL Itu Itu bisa Merubah Nickel yang Gradenya itu Rendah Untuk jadi Bahan baku EV baterai Nah Terus Kalau dari Inco ini Mereka punya Penjualan Itu Lebih banyak Ke Fail global Gitu ya Dan fail global Itu Mereka punya Kerjasama Jangka panjang Sama Tesla Jadi Ini membuka peluang Yang cukup besar Untuk Inco ini Masuk ke Ekosistem EV baterai Jadi Untuk Jangka panjang Dari Proyek HPAL Ini Diharapkan Nanti Bisa Cukup Prospektif Cukup Perspektif Apalagi Untuk Isi Bacteria Seperti Itu Mis Katanya Kode Foreign And Domestic Mau Di Ilangin Ya Belum Tentu Tapi Kalau Misalkan Diilangin Pun Kita Pakai Teknikal Tidak Masalah Terus Investor Asing Hengkang Retail Yang Mendominasi Tapi Semakin Kebelakang Ketika Indonesia Reopening Ekonomi Ketika Indonesia Ekonominya Sudah Mulai Kembali Recover Saya Percaya Asing Itu Balik Masuk Lagi Oke Tasya Sebelum Dilanjutkan Boleh Kamera Kamu Turun Karena Netizen Pengen Lihat Cantiknya Kamu Ketutupan Publikasi Contah Kamera Turun Biar Posisi Kamu Turun Biar Posisi Kepala Kamu Agak Tinggi Oke Cakep Ini Coach Cedas Banget Ya Mbak Ya Udah Kayak Google NC NBC Online Iya Coach Em Gitu Loh Coach Maaf Ya Pacarnya Tasya Oke Demingcu Parrot Makin Kesini Aku Mindset Invest Kalau Ketrading Tidak Berani Sebenarnya Tidak Juga Maaf Aku Kalau Banyak Ngarahin Untuk Invest Kenapa Karena Sekarang Saham Saham Yang Valuasinya Murah Itu Sisa Dikit Teman Dan Kalau Nanti The Leveraging Dari The Fed Ini Berjalan Dengan Baik Dan Jika Ekonomi Benar Benar Recover Yang Terjadi Adalah Kita Gak Ada Kesempatan Lagi Untuk Investasi Di Sansam Valuasi Murah Gitu Jadi Kayak Sisa Dikit Doang Gitu Tapi Kabar Baiknya Kalau Sampai Deleveraging The Fed Berjalan Dengan Baik Dan Ekonomi Recover Market Naik Nah Itu Kesempatan Buat Trading Jadi Sebenarnya Di Market Itu Selalu Ada Kesempatan Jadi Nggak Usah Takut Ketinggalan Momen Oke Pacarnya Baper Besok Suruh Tasya Resend Nggak dong Pacarnya Tasya APB Oke Tasya Kita Sekarang Mau Bahas Poltree Hari ini Poltree Aktif Dan Juga Pattern Teknikal Akumulasi Meskipun Masih Bisa Sideways Kalau Fundamentalnya Poltree Gimana Tasya Oke Kalau Dari Poltree Sendiri Memang Secara Valuasi Itu Udah Pada Murah Karena Udah Pada Turun Udah Lumayan Lama Turunnya Jadi Ya Ada Apresiasi Lah Dari Valuasinya Yang Udah Mulai Murah Terus Ada Hubungannya Dengan Harga Jagung Jadi Harga Jagung Ini Kan Udah Mulai Down Trend Dalam Sebulan Ini Juga Udah Turun Sekitar 1,97% Tadi Aku Cek Dan Kalau Kita Hubungin Ke Poltree Itu Hubungannya Ini Malah Bisa Menguntungkan Kenapa Karena Ketika Harga Jagung Melemah Maka Perusahaan Poltree Ini Mereka Bisa Lebih Ringan Beban COGS Atau Beban Bahan Baku Karena Jagung Ini Dipakai Buat Bahan Baku Jadi Pakan Ternak Ada Beberapa Emiten Yang Kontribusi Pendapatan Dari Pakan Ternak Ini Cukup Banyak Tadi Kita Punya Java Kontribusi Pendapatan Dari Pakan Ternak Sekitar 41% Dan Ada Main Itu 6,3,9% Terus Ceping Itu Ada 24,2% Dan WMUU Itu Cukup Pencil 0,28% Tapi Overall Kalau Mereka Punya Kontribusi Pendapatan Dari Pakan Ternak Maka Mereka Akan Punya Cukup Diuntukkan Karena Cukup Ringan Beban COGS Artinya Marjin Mereka Masih Bisa Terjaga Seperti Ini Kalau Marjin Terjaga Harapannya Bisa Lebih Optimal Oke Terus Jagung Gimana Masih Ada Kaitan Sama Sektor Country Masih Masih Cukup Positif Selama Harga Jagung Ini Melemah Aku Lihat Selama Sebulanan Ini Turun Jadi Masih Cukup Positif Karena Bisa Meningkatkan Marjin Karena Bebannya Yang Turun Oke Nice Oke Jadi Ini Masih Ada Beberapa Pertanyaan Yang Aku Belum Bisa Jawab Sektor CPO Gimana Ali Gimana Sudah Turun Banyak Apakah Bisa Ikut Kaya All Coal Ada Pantulan To Technical Rebound Terus Beberapa Watchlist M-Trade Besok Datang Dari Saham Ada CPO Ada Satu Saham CPO Terus Kemudian Ada Saham Dari Sektor Property Tapi Buat Trading Saham Saham Yang Kayaknya Agak Liar Ini Bisa Buat Scalping Terus Ada Dari Pulp And Paper Juga Tapi Saham Apa Better Besok Dibahas Di Morning Briefing Tread Dengan Cera Klik Link Di Bajo Saya Dan Ini Saya Mau Ngebahas Pertanyaan Dari It's Mute Saham Kalau Kedepannya Gimana Apakah Masih Akan Tetap Naik Kita Enjoy Aja Ride The Wave Aja Kalau The Big Cycle Atau Super Cycle Dalam Beberapa Tahun Kedepan Ini Cool Itu Dari Seminap Sabtu Kemaren Yang Aku Dengar Dari Pak Biling Jadi Supply Masih Bakalan Akan Susah Baru Recover Sampai 2027 Bukan Cuma Cool Tapi Juga Semua Komoditi Yang Lain Sehingga Sebenarnya Untuk Beberapa Tahun Kedepan Komoditi Masih Bagus Tapi Mesti Diingat Dalam Beberapa Tahun Kedepan Tidak Langsung Chartnya Lurus Naik Ada Fluktuasi Jadi Gak Usah Dipikirin Kita Pakai Teknikal Jadi Ngikutin Petunjuk M Sektor Lain Konstruksi Properti Dan Lain Lain Masih Dibah Banget Kalau Aku Bilang Properti Ini Lagi Biscontent Banget Secara Valuasi Konstruksi Juga Tapi Selengkapnya Untuk Nitip Kostasia CPO Terus Properti Kan Memang Kita Grup Lipo Oke MPPA Dan MLPL FA Dibahas Besok Sengkat Aku bahas Grup Lipo Singkat Hari ini Naik Volume Transaksi Tinggi Cuman Aku Sudah Perhatikan Berkali Kali Untuk Saham Saham Dari Grup Lipo Ini Naik Volume Tinggi Itu Tidak Menjamin Dia Akan Lanjut Naik Lagi Jadi Ini Agak Anomali Atau Agak Perkecualian Seperti Yang Terjadi Pada 8 April Terus Kemudian 23 Mei Dan Ini Terjadi Lagi Sekarang Jadi Kita Wait And See Sifatnya Untuk Trading Yang Sulfing Atau Trading Yang Ngeswing Aja Misalkan Tadi Ada Beli Mungkin Dalam 1-2 Hari Mungkin 1-75 Sampai 1-80 Itu MLPL Kita Potensi Untuk Profit Perhatikan Disini Ada Volume Naik Tinggi 23 Mei Dalam Banget Juga Jadi Kalau Grup Repo Ini Kayaknya Bahasa Halusnya Agak Sering Anomali Dari Pattern Teknikl Jadi Kita Kabur Aja Kalau Misalkan Terjadi Apa-apa Intinya Itu Aja Terima Kasih Kostasia Terima Kasih Semuanya Sehat Selalu Jangan Lupa Join Sebagai User VIP Entread Dengan Cara Klik Link Di Bios Saya Atau ke Entread ID Karena Meskipun Market Beris Tetap Ada Peluang Aku Tadi Lupa Ngomong Tentang Menabur Dan Menuai Intinya Kalau Trader Kita Bisa Menuai Sewaktu-waktu Market Beris Kita Menuai Untuk Trading Jangan Menengah Tapi Untuk Jangka Panjang Sekarang Ini Waktunya Kita Mulai Menabur Saya LMAI Dan Kostasia Salam Profit Dadah Jangan Lupa Download Aplikasi Entread Di Android Dan Nikmati Edukasi Premium Sekarang